Jumlah penurunan kasus hingga data kematian akibat COVID-19 di Ibu Kota. Penurunan kasus COVID-19 di Jakarta merupakan buah dari penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat. Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan dalam data dua pekan terakhir menunjukkan penurunan jumlah kasus positif harian dan kasus aktif COVID-19. Di sisi lain, keterisian tempat tidur isolasi atau ICU di rumah sakit terujukan COVID-19 juga mengalami penurunan. Riza meminta masyarakat agar terus mempertahankan keberhasilan PPKM Darurat dan meningkatkan protokol kesehatan. Caranya dengan tetap berada di rumah, melaksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, serta secara disiplin melaksanakan ketentuan PPKM Darurat. Kami bersyukur bahwa penurunan di Jakarta cukup baik ya dan perpanjangan level 4 ini mudah-mudahan dengan ada perpanjangan seminggu ke depan angka penurunan akan lebih signifikan lagi, lebih baik lagi sehingga kita bisa memutus patah rantai penyebaran COVID-19 di Jakarta. Kita tahu di KAI Jakarta ada pusat interaksi, pusat pertemuan orang, berdatangan karena di Jakarta ada pusat segalanya, pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat perdagangan, bahkan pusat pendidikan, pusat budaya. Tentu potensi orang datang ke Jakarta dari dalam dan luar negeri sangat besar sekali dan itu berpotensi terjadinya interaksi kerumunan dan...